Musibah kebakaran menimpa sebuah pabrik penggilingan tebu tradisional di Tulungagung. Pabrik milik Suparman di Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung ini, ludes di lalap api pada Senin dini hari. Seluruh bangunan pabrik dan barang-barang di dalamnya habis terbakar. Menurut keterangan pemilik pabrik, kebakaran diketahui sekitar pukul 00.30 dini hari. Terbakarnya pabrik diketahui begitu api sudah membesar dan membakar tumpukan sepah tebu di dekat tempat memasak gula. Banyaknya sepah tebu kering membuat api dengan cepat membesar dan merembet ketumpukan sepah lainnya. Tiga unit mobil pemadam serta dua mobil penyuplai air dari PMK Tulungagung diterjunkan ke lokasi. Hingga lebih dari lima jam, petugas PMK masih bercibaku untuk memadamkan api. Akibat kebakaran tersebut, dua bangunan tempat produksi gula beserta dua alat penggiling tebu dan gula siap jual sebanyak 4 ton ludes di lalap api. 12.30 atau setengah 1 malam, dan para tetangga atau kutu setiap ini tahunya setelah jam 1. Dari arah belakang agak ke simpun, pentingnya daerah gapur dari pabrik gula ini. Ini yang terbakar apa ini Pak? Semuanya ini, dari pabriknya, tempat memasakannya, sama tempat sepah tebunya, dan ada juga tempat tebunya yang belum diproses. Akibat kebakaran ini, kerugian yang dialami pemilik ditafsir mencapai 345 juta rupiah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sedangkan penyebab kebakaran masih belum diketahui. Dari Tulung Agung, Agus Bundan melaporkan.